Intro Madrasah Sanawian Negeri 3 Surabaya memiliki cara tersendiri dalam memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November. Ribuan siswa-siswi dan guru menggelar gerakan menanam sejuta pohon atau tanaman di lingkungan sekolah. Penanaman ini dilakukan di berbagai area mulai dari halaman depan, taman sekolah, pekarangan belakang hingga atas lantai 2 ruang kelas. Berbagai jenis tanaman dibawa oleh siswa-siswi untuk ditanam di sekolah. Tidak hanya tanaman berbunga tetapi juga tanaman buah-buahan. Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Surabaya Asmiati menegaskan bahwa gerakan menanam sejuta pohon ini merupakan salah satu bentuk edukasi dan pendidikan karakter bagi para siswa sejak dini. Menurutnya menjadi pahlawan tidak hanya dapat dilakukan dengan berperang tetapi juga dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui gerakan menanam pohon atau tanaman. Kami mengajak seluruh warga madrasa mulai dari guru dan juga peserta didik MTS N3 Kota Surabaya untuk sentak menanam tanaman atau pepohonan di lingkungan MTS N3 Kota Surabaya. Ini bentuk juga sebagai perjuangan atau pahlawan lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup akan menjadi hijau, rindang, asri, dan nyaman. Dan ini adalah andil warga MTS N3 Kota Surabaya dalam hal menyelamatkan bumi dan juga melestarikan bumi. Ini bentuk pendidikan karakter juga penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik yaitu peduli dan cinta lingkungan serta memiliki semangat juang sebagaimana pahlawan untuk melestarikan lingkungannya. Diharapkan melalui gerakan menanam pohon atau tanaman ini para siswa-siswi dapat memiliki rasa cinta dan peduli terhadap keasrian, keindahan, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, mereka akan terus menjaga dan merawat tanaman baik di sekolah maupun di lingkungan tempat mereka tinggal.